Kalau dulu Bapak masih nyangkul, membajak sawah pakai kerbau, itu Bapak lakonin di umur 17 tahun, wow 17 tahun waktu lampau itu emang Oke guys, yo balik lagi di Daily Live ID Podcast, yeay, di podcast Daily Live ID ini, gue kedatengan bintang tamu yang luar biasa termasuk inspirasi juga nih untuk para UMKM, untuk para pedagang khususnya di Bakso Malang Tepuk tangan dong buat owner Bakso Malang Madep, Bapak Sunaryo, sehat Bapak, alhamdulillah sehat, jangan lupa sungguh Bapak Nah, kali ini teman-teman, gue gak panjang lebar, gue pengen tau nih kehidupan sosok Bapak Sunaryo, owner dari Bakso Malang Madep yang lagi viral banget Pak, awal Bapak dulu terjun ke Bakso ini sebelumnya kerja apa sih Pak? Tani Pak Bapak petani? Iya betul Umur berapa itu Pak? Umur sekitar 17 tahun 17 tahun yang lain berkehidupan foya-foya, sekolah di SMA, senang-senang Betul Bapak bertani? Bertani Itu Bapak sekolah juga? Sekolah Bapak sekolah? Iya Pulang sekolah Bapak bertani? Bertani, sambil sekolah Sambil pesantren Oh, itu Bapak bener-bener Ikutin orang tua Orang tua? Betul Itu Bapak padi atau kebun atau apa Pak? Kalau zaman dulu, saya kebun padi Pak Tapi sekarang ini saya tebu Petani tebu Petani tebu, kalau dulu Bapak masih nyangkul Nyangkul Membajak sawah pakai kerbau Betul Betul Pak? Betul Itu Bapak lakonin di umur 17 tahun? Iya, pernah, iya Wow, 17 tahun waktu lampau itu emang Betul Kebetulan abah saya sekarang sudah almarhum semua Almarhum abah saya kemarin Kebetulan saya pas lagi sukses di Banjarmasin Jadi almarhumnya meninggal di Banjarmasin Alhamdulillah saya kargokan ke Malang Oh Nah, itu Bapak kan petani ya Pak ya? Betul Sampai usia lulus sekolah atau? Lulus sekolah Nah, lulus sekolah Bapak masih ditani atau langsung ke Jakarta? Langsung ke Jakarta Lulus sekolah? Langsung ke Jakarta Di Jakarta Bapak ngapain sebelumnya? Dagang basuh keliling Bapak punya ijasa SMA Betul Datang ke Jakarta Tapi kenapa dagang basuh keliling? Kan banyak pabrik, banyak kantor Pak Kebetulan kita dulu nyari kerja kan sulit, Bos Dulu nyari kerja tuh sulit Betul Jadi kita ngikutin arus kawan-kawan saya semua Oh, itu teman-teman Bapak juga Dari Seminamatan Pagak itu semua dagang basuh Sampai sekarang juga Di sini nih kebetulan ada ikatan keluarga besar Arema kan Sejauh Betabek Iya Ikatan keluarga besar se-Bandung Raya Iya Kebetulan saya dulu penasehatnya Di... Oh... Gitu ceritanya Di Jawa Barat tapi... Sampai sekarang ini berlaku Ada Arisan Arisan Arema Masih berjalan Masih berjalan Pak usia 17 tahun setelah Bapak lulus sekolah Itu 18 tahunan Iya 18 tahun 18 tahun Bapak udah gagang basuh malang dipikul Dipikul ya, basuh malang Itu Pak perasaannya gimana sih Pak? Ya perasaannya kita udah biasa... Tidak muda Yang punya ijasa Tiba-tiba mikul dengan berat dagang basuh keliling Udah kebiasaan Kerja keras Sudah terbiasa kerja keras Didikan dari orang tua Betul Jadi udah gak kaget lagi kita Angkat-angkat beban gitu Udah biasa gitu Udah biasa Jadi orang tua saya itu didiknya kan gitu Kerja keras Ibaratnya semangat Pasti sukses Nah Pak, gaya hidup seorang anak muda di usia 18 tahun Seorang Mas Sunario Iya Mas Sunario 18 tahun berdagang basuh keliling Itu kumpul Pak sama orang banyak? Kumpul Satu tempat Pak, makannya gimana dulu Pak? Jadi Jajahnya atau Bapak harus hasil dari basuh atau gimana? Kalau masalah makan saya ngikutin bos Jadi kan dapat makan Di masakin Iya di masakin Tidur abis Abis buat kerja di pel Pakai tidur kalau malam gitu Pak Tidur bareng-bareng Selama Iya kayak pindang gitu Selama Selama 3 tahun Nah Dulu kok alat komunikasi itu kan susah Pak Iya Ini gimana caranya Bapak Berkomunikasi sama orang tua di rumah Pasti kangen Kalau dulu kan telegram ada Telegram Iya Dulu kan ada wartel Semuanya disambungkan ke orang tua Semuanya disini ada wartel Kita panggil orang tua ada di Mana Pondok Bambu lah Suruh Nyuruh ojek Oh Gitu caranya Begitu Pak komunikasi Betul ya Bapak kangen gitu Iya Bapak pernah gak sih Pak Ngalamin ulang tahun Pak? Iya? Ngalamin ulang tahun dirayain gitu Pak Usia-usia segitu pengen Pak ulang tahun Enggak Saya dulu masalahnya orangnya simple aja bos Masalahnya bukan apa Kita dulu kan gak ada ulang tahun Enggak ada yang mengucapin Sayang selama 10 tahun gitu Enggak ada Ketemu sama istri dulu gimana ceritanya? Ketemu sama istri gini Saya udah di Bandung Waktu 18 nih waktu mikul? Iya belum Itu mikul saya waktu di Bandung gitu Iya waktu mikul pernah gak Ngeliat cewek yang beli seneng? Enggak Dulu itu gak punya kepikiran masalah gitu Belum masa ubernya gitu Terus ada gak nih pembelinya yang sama-sama deket Ya namanya Tambahin sambel dong Namanya orang gitan normal ya pasti ada itu Ada ya? Ada cewek-cewek yang beli Pasti Iya Seneng gak sama bapak Betul Ya Pak di di gratisin gitu Iya Ditambahin Pak Oh ditambahin Gak di gratisin tapi ditambahin Ditambahin Ada ya Pak ya Nah Pak ketemu waktu sama istri itu Usia berapa Pak? Saya usia 22 tahun 22 tahun berarti masih dagang dong Pak? Iya masih dagang di Cinta AC Yang di sekarang ada BSM itu BSM Bandung Oh ketemu istrinya di Bandung Di Bandung Bukan yang di Bukan Jakarta Bukan Nah bapak aku dagang di Jakarta tuh di mana Pak? Saya di Ganggober 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 Kampung Melayu Kampung Melayu Betul Jadi gak ada Bapak yang namanya kepengen nonton bioskop Kalau dulu kan di Barka itu ada Jaipo gak tiap malam bos? Oh iya Di Barka Hiburannya itu Pak Itu kenangan dia Banyak bencong-bencong gitu Hahahaha Zaman dulu itu Iya 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 Ibaratnya ada ini Coke lah Iya 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 Tapi sekarang kan gak ada Dulu sempat Sebelum di Bokak Iya Kemarin nih 2000 berapa gitu Tetap masih ada kan Mempertahankan itu Tradisi jaman itu Jati negara Itu di seberang kerel itu ya Pak? Iya Nah Seorang Masunario Di usia 20 tahun Itu pindah ke? Bandung Pindah ke Bandung? Betul Di Bandung Itu usaha apa Pak? Saya usaha sendiri Udah kebetulan itu udah Mempunyai sendiri Usaha lah Usaha? Kita punya anak buah Sekitar berapa? 12 orang dulu Anak buahnya 20 orang Iya 12 orang Terus begitu kita Sama Bakso juga? Sama Bakso Bakso juga Itu udah nikah belum? Belum Habis itu kebetulan Saya nikah Nah ketemunya gimana tuh Pak? Awalnya Pak? Ya awalnya ya ketemu ya Namanya kita Di Pasar kah? Enggak di Kampung Cita AC dulu RW 22 Itu dia pelanggan atau? Bukan Dia sama-sama merantung Dia pegawai bapak? Bukan Bukan Dia kerja di Ada Berapa tuh perusahaan apa dulu lah Terus ketemunya waktu arisan? Waktu ketemuan? Ketemu ya Kita pas Papasan jalan aja Wah Wah Masa sih Pak Ya iya Zaman dulu kan kita kan Ketemu Papasan jalan nih? Siiiiit Terus Terus langsung bapak tuh? Iya Yang nyamperin dulu Buat kenalan tuh siapa? Ah iya Pak Bapak ke rumahnya? Ya ke rumahnya Bawa baso? Enggak Oh iya? Ya ngapelin lah Ini bapak tau rumahnya gimana? Ya tau rumahnya kan deket pak Sama kosan kita Sama kontraan kita Oh deket Jadi bapak tiap hari mantau Ya ternyata nih Ceritanya gitu Bapak mantau begitu Ketemuan ketemu Wikwik Keren Cantik juga nih gitu ya Pak ya Iya Bapak Itu belum kenalan? Belum Kenalannya bapak samperin ke rumah? Samperin ke rumahnya Gental sekali Masu nangyo pada matanya itu Kalau zaman dulu Gitu kan Pak Bapak samperin ke rumahnya? Ya kita diterima sama orang tuanya Kita main situ Ngobrol Itu berapa lama pacaran tuh Pak? Ya enggak lama kita bos Cuma paling 8 bulanan lah 8 bulanan Terus Semenjak dia Bapak pacaran Dia pernah bapak ajak? Ya kalau dulu kan Nonton Miss Bar Di Taman Niburan Miss Bar Grip Bubah Iya Pak Di Taman Niburan Dulu tuh Ada namanya Miss Bar Grip Miss Bubah Taman Niburan iya Kalau disana ngomongnya Pacaran nganjang atau? Ya pacaran aja Pak Bebogohan Kebogohan Bebogohan Bebogohan Itu bapak ke rumahnya Terus jalan Kesana Betul Terus menikah Di usia 22 tahun Itu udah punya usahanya Udah mulai Berjalan Berjalan ya Sudah berjalan Usaha berjalan Lalu istri ikut? Ikut Pengembangkan usaha itu Mengembangkan usaha bapak Jaman dulu kan belum ada motor bos Kita kan punya motor twin nih Yang kenal port 2 itu dulu Udah bangga sekali dulu itu Yang mahal twin itu Tahun 77 dulu Itu dari bakso? Dari bakso Ceritanya gitu Jadi bapak ketemu sama istri bapak Menikahkan istri bapak itu Tapi sudah punya usaha? Iya Punya usaha Itu usaha yang Modalinya orang tua juga Malah Malah nyabah saya Itu sampai tahun berapa itu Pak? Sampai tahun berapa ya? Sekitar tahun 86 86 86 Sampai? Sampai ya sampai sekarang Sampai sekarang? Iya Sampai sekarang Sempat kita merantuk Kemana Pekanbaru Ke Batam Terus ke Kalimantan Gitu loh Kalimantan kan saya Buka rumah makan BPSJ Tapi kan gagal semua Gara-gara Corona 6 rumah makan saya 6 rumah makan bapak di Kalimantan Gagal Gagal semua Gara Corona ya Akhirnya bapak kembali lagi Ke Jakarta Ke Jakarta Itu membangun lagi bersama istri dan anak Iya Membangun lagi bersama istri dan anak Nah Pak Pernah nggak sih bapak bersama keluarga itu Pada masa Corona waktu itu ya Pak? Betul Di titik nol Sempat Di titik nol? Jadi saya ini punya temen orang sukses namanya Udah Sayang Rumah Makan Udah Sayang Rumah Makan Udah Sayang? Disampit Disampit Jadi ngikutin saya ke Pangalambun Ke Pangalang Raya Dia ngikutin ke Banjarmasin Dia buka di Banjarmasin Saya dibantu sama istri Luar biasa Waktu di titik nol sama sekali bapak Iya nol Jadi balik ke nol lagi Ini karena hancur dari 6 yang sudah kita perkirakan Betul ya Bakal siap Adik-adik saya yang ngurus gilingan bak Susi ini Nyumput terus masalah Biaya yang saya ada di Kalimantan Saya pulang juga dibiayain sama dia Sama adik-adik Yang di Bandung Nah ini sosok Udah Siapa Pak? Udah Siapa? Udah Sayang Udah Sayang lah Sosok Udah Sayang ini Ikut juga ke Jakarta? Enggak Sekarang belum pernah hubungan saya ini Kebetulan saya mati hubungan Soalnya HP Enggak ini Tapi bisa kita lacak Nah Nih Untuk yang nonton Khusus Udah Sayang Yang dulu pernah ikut Kemana-mana Iya Maksudnya ngikutin arus saya Iya Jadi Beliau sekarang sukses sekali Iya Rumah Makan Udah Sayang Di Capit Di Banjarmasin Di Pangkalan pun Sukses ya Hubungi di Basomadab Atau DM ke Instagram dari Daily Live ID Ya Nanti Kalau kangen bisa ketemu nih Pak nih Betul ya Karena semua sudah tidak Tidak ada yang tidak mungkin sekarang Pasti Video call nanti Whatsappan Bisa langsung DM aja Kalau misalkan kangen Sama Udah Sayangnya Bapak juga nanti Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Bisa komunikasi lagi Pak Bisa nanti kekalimatan lagi Di pembahang yang lagi Usaha yang ada di sana Yang pernah terjalin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya